Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mudah-mudahan di sini kan dalam video mukbang tentunya mukbang khusus untuk penderita penyakit leper tapi kali ini kita keluar tema kan kawan bukan kuartema sih tapi ini adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh penderita liper ya kan kawan eh saya mohon maaf bukan karena saya bandel itu sayangnya saya ngesetan saya tapi hari ini saya emang belum makan sama sekali kan kawan penanggap selera dan saya pengen makan nasi padang ini saya putuskan untuk membeli nasi padang tapi kawan-kawan yang salah paham dulu ya kawan-kawan nasi padang yang ini tidak seperti porsi nasi padang yang biasanya saya disini minta ikan bakar ikan bakar kembung-kembung tapi dibakar ikan saya minta kuahnya sedikit ini kuahnya hanya sedikit kawan-kawan saya tidak tahu apakah ada santan atau tidak terus dikasih sambal sedikit padahal saya tidak minta dikandang ada daun nubi dan ini saya ambil kubis sendiri kawan-kawan jadi tambahan buat kawan-kawan kita liper bahwa jangan sampai makan nangka atau makan sayur nangka kawan-kawan ya karena itu tidak diperbolehkan banyak yang bilang jangan makan nangka jangan makan sayur nangka dan sebagainya jadi saya tidak mengambil kuah sayur nangka atau tidak makan wah nangka kawan-kawan seperti itu oke tanpa berlama-lama kawan-kawan mari makan sebelum makan kita berdoa Allah lupa bismillahirrahmanirrahim hai 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 seperti biasa air hangat dengan ini ada timur banyak yang bilang juga kalau timur lho boleh dimakan kena bisa menurunkan darah saya kurang tahu tapi saya kadang makan karena tidak ini menurut pengalaman saya saja ya kawan-kawan bukan menurut penelitian atau sesuatu yang pasti sudah diresetkan dan sudah diriti oleh para ilmuwan dan seperti itu jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti apa yang saya jalani silakan kalau tidak juga tidak apa-apa dan mohon koreksi atas kesalahan-kesalahan yang saya perbuat agar saya bisa memperbaiki diri saya dan tentunya bisa sehat kembali ya kawan-kawan hai 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 kawan-kawan lebih dominan kerasa kunyit yang gimana atau apa ini santan kunyit santan tapi dikasih kunyit hai 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 sekali lagi jangan tiru ini jalan-jalan 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 jalan jalan-jalan 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 jalan-j selamat menikmati ikan bakarnya enak ikan kembung untuk ikan kembungnya saya rasa tidak masalah dan ini juga dibakat dan mengandung banyak vitamin ikan kembungnya ikan kembungnya ikan kembungnya terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 mungkin tidak apa-apa ya seperti ayam bakar dan bakar dan sebagainya yang kira-kira tidak mengganggu sehatan kita tapi untuk nasi padang satu paket komplit jangan ya kawan-kawan ini juga saya pilih-pilih saya tidak minta buah angkar tidak minta sambal walaupun masih dikasih sambal tapi tidak saya makan ya kawan-kawannya seperti itu kalau ingat jangan makan ini ini tidak direkomendasikan untuk penderita libur dan terus doakan kami agar diberikan kesembuhan oleh Allah SWT diangkat penyakitnya dan saran ya kami perlukan dukungan kami perlukan dari kawan-kawan silahkan komen dikomendasikan salam-salam dari kawan-kawan semua untuk kebaikan kami ya tentunya untuk kebaikan kita semua juga oke tanpa berlama-lama lagi sebelum kita akhiri video ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya kawan-kawan karena like comment dan subscribe dari kawan-kawan itu memacu motivasi buat kami untuk membuat video selanjutnya ya kawan-kawan semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua serta memberikan berkahnya tentunya oh maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh